Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kami ags channel video kali ini kita akan menyetek tanaman pohon matoa namun sebelumnya teman-teman ini contoh dari tanaman pohon matoa yang sudah kita setek yang sudah kita pindah media nah ini yang baru kita pindah media selama satu minggu seperti ini teman-temannya ini baru buka sungkup nah ini tunasnya kelihatan sudah panjang nah ini tunas barunya kelihatan seperti ini teman-teman ya Nah ini tunas barunya ini baru kita pindah media ya Nah ini batang waktu penyetekan kelihatannya batangnya sudah kering seperti ini ya Nah ini selama satu minggu kita pindah media dan ini yang sudah sekitar dua bulan lebih teman-teman ya dua bulan lebih selama pindah media nah seperti ini sudah kelihatan bagus ya tunasnya daunnya juga sudah kelihatan sudah banyak Oke ya teman-teman ini kita akan buat caranya bagaimana cara untuk penyetekannya nah namun sebelumnya buat teman-teman ya kita ingatkan jangan lupa untuk komen like dan subscribe nah ini teman-teman batang yang sudah kita pilih untuk kita setek seperti contoh yang tadi yang sudah kita pindah media ya itu yang sudah berhasil tumbuh akar nah ini teman-teman batangnya yang kita pilih seperti ini ya dari batang matoa nah oke langsung aja teman-teman nah ini di batang yang akan kita olesi dengan obat setek ataupun perangsang akar ini kita rapihkan ataupun kita sayat ya di bagian kulitnya agar obat seteknya nanti lebih gampang untuk meresap ke batang yang kita setek jadi ini kita sayat ataupun kita rapihkan seperti ini saya tanya kita buat nah seperti ini teman-teman oke setelah seperti ini langsung aja ya seperti biasa obat setek yang sering kita gunakan ataupun selalu kita gunakan ini obat setek ini teman-teman ini obat setek ini sangat bagus ya untuk segala jenis tanaman sudah berhasil untuk kita setek dengan menggunakan obat perangsang akar ini ya nah ini kita oleskan seperti ini sampai merata nah buat teman-teman ya jika ingin tahu obat setek yang kita gunakan silahkan komen di kolom komentar nanti komentarnya akan kami balas oke seperti ini teman-teman setelah merata seperti ini ini kita biarkan dulu ya sampai meresap obat seteknya ataupun sampai kering obat seteknya nanti setelah kering obat seteknya baru tinggal kita lakukan cara untuk penanamannya nah oke teman-teman kita lanjut ya nah ini sekarang obat seteknya sudah meresap ya sudah kering jadi ini tinggal kita tanam nah seperti biasa ya ini kita menggunakan kaplastik putih seperti ini sebagai pengganti polybagnya dan ini media tanam yang kita gunakan sekampadi yang sudah kita bakar tercampur dengan tanah dan juga kukupit langsung aja teman-teman kita tancapkan nah seperti ini tesi dan kita padatkan ya kita lakukan penyungkupan dan ini kita ikat ya dengan karet dan ditempatkan aja teman-temannya di tempat yang keduh kita biarkan selama satu bulan nanti hasilnya akan tumbuh akar dan seperti contoh yang sudah kita setek seperti ini ya nah ini yang sudah berhasil tumbuh akar dan pindah media teman-teman nah ini tunasnya sudah kelihatan bagus nah ini seperti ini ya ini sudah kita pindah media selama satu minggu ya nah dan ini yang sudah kita pindah media selama dua bulan seperti ini hasilnya oke ya teman-teman inilah cara untuk menyetek tanaman pohon matoa ya dan buat teman-teman jika ingin tahu bahasa apa yang kami gunakan silahkan komen di kolom komentar nanti komentarnya akan kami balas oke sekali lagi buat teman-teman terima kasih telah menonton videonya semoga bermanfaat sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh